Bernadia buka suara usai kontennya penuh komentar pelecehan seksual. Penyanyi Bernadia menyuarakan keresahannya setelah banyak mendapatkan komentar pelecehan seksual dari pengguna internet. Padahal, konten yang dibagikan pelantun, untungnya, hidup harus tetap berjalan, itu tidak mengarah pada aktivitas seksual. Video itu hanya menunjukkan keseruannya berjalan-jalan di sebuah kampung di Surabaya. Dalam konten tersebut, pengirim komentar berfokus pada tubuh Bernadia. Melihat komentar yang ditujukan padanya, ia merasa semua itu sudah keterlaluan. Aku jarang banget speak up tentang ini, cuma menurut aku, ini sudah keterlaluan komen-komennya, kata Bernadia dalam video instastory yang diunggah pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Bahkan komennya itu ada di sebuah postingan yang bukan aku yang nge-post. Aku juga sangat menyayangkan kenapa ada yang nge-post itu, bebernya. Mengetahui bahwa banyak komentar serupa tentang dirinya, Bernadia mengaku sedih. Apalagi, ia sudah berusaha menghapus kontennya tapi di platform lain diposting ulang dan mendapatkan tanggapan serupa. Ia sendiri tidak paham mengapa komentarnya harus sedemikian rupa, padahal konten tersebut dan penggungga ulang tidak ada maksud negatif. Jadi aku gak ngertilah, cuma ya aku sedih, tuturnya. Kemudian, penyanyi 20 tahun itu berharap agar orang-orang lebih bijak dalam berkomentar. Karena komentar seseorang bisa melukai dan membuat orang lain tidak nyaman. Tidak ada yang bisa membatasi orang mau berpikir apa tentang apa, terserah. Sangat wajar untuk berpikir apapun tentang apa yang kamu lihat ataupun kamu tonton dan itu hakmu, hujar Bernadia. Tapi kalau sekiranya, kalau misalnya kamu tahu itu akan menyakiti hati orang, atau akan bikin gak nyaman orang pas baca, tolong simpan sendiri aja lain kali. Tapi terserah sih, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!